Muktamar PKB Tandingan yang didukung PBNU akan menjadi tantangan berat bagi Muhaimin Iskandar yang baru saja terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB dalam Muktamar di Bali pekan lalu. Muktamar Tandingan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 2 hingga 3 September pekan depan menurut rencana akan dibuka oleh PBNU dan ditutup oleh Presiden Joko Widodo. Kami punya rencana Muktamar yang akan kami buat dibuka oleh PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan nanti ditutup oleh Presiden, kata Luqman Edy di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa belum ada obrolan antara pihaknya dengan istana terkait rencana mengundang Presiden tersebut. Kami matangkan dulu, baru kami lapor Presiden, dan hari ini akan kami laporkan kepada, atau besok ya, melaporkan kepada PBNU, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa pelaporan itu dilakukan agar lembaga tersebut dapat memberikan pengarahan terkait adanya Komite Pengarah Muktamar dari unsur PBNU. Menurut dia, laporan kepada PBNU dapat membuat sinergisitas dengan PKB kembali pulih. Muhaimin telah terpilih kembali menjadi Ketua Umum dalam Muktamar yang mengangkat Wapres Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB 2024 hingga 2029. Lukman Edy hari ini, Selasa, 27 Agustus 2024, melapor secara administratif kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkum HAM, mengenai konflik internal partainya. Ia menjelaskan bahwa pelaporan tersebut dilakukan usai dirinya memasukkan gugatan ke Majelis Tahkim PKB terkait konflik internal partai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Mengantarkan surat ke Menteri Hukum dan HAM berkenaan dengan mengantarkan surat yang ke Majelis Tahkim tadi ke sini tembusannya. Mengantarkan sendiri ke sini untuk diketahui oleh Kemenkum HAM, sehingga kemudian posisi kami ini adalah konflik internal partai, kata Lukman di kantor Kemenkum HAM RI, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Ia menjelaskan bahwa bila Kemenkum HAM mengetahui terjadi konflik internal di PKB maka terdapat status quo yang mengharuskan tidak boleh ada kebijakan mengatasnamakan partai sampai ada keputusan berkekuatan tetap. Ia menjelaskan bahwa pihaknya menganggap muktamar E6 PKB pada 24 hingga 25 Agustus di Bali banyak menyalahi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, AD, ART. Oleh karena itu, ia meminta Kemenkum HAM untuk menunda pengesahan ke pengurusan baru PKB periode berikutnya, yakni 2024 hingga 2029. Ya, diholt, ditunda, dulu ya. Kami minta diholt sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, ujarnya. Lukman Edy menghormati Wakil Presiden Maruf Amin yang dipilih menjadi Ketua Dewan Syurah Partainya periode 2024 hingga 2029 versi muktamar Bali. Kami menghormati ketokohan Kiai Maruf Amin, di samping tokoh NU, Nahdlatul Ulama, Senior, tokoh PKB, Ketua Dewan Syurah yang pertama. Kemudian hari ini Wakil Presiden yang sama-sama Kiai yang kami cintai, kata Lukman di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa terpilihnya Wakil Presiden menjadi Ketua Dewan Syurah PKB masih belum final. Ya belum tentu, Wakil Presiden mau juga belum tentu itu, itu kan belum final. Chak Imin, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, belum mengumumkan susunan pengurus secara lengkap, ujarnya. Muktamar PKB di Jakarta ini diselenggarakan setelah Komisi Pemilihan Umum, KPU, menerima pencalonan kepala daerah yang dimulai 27 hingga 29 Agustus 2024.